Terima kasih. Terima kasih. Sama dengan sekarang ini pihak Polres menggait teman-teman dari PPN, kemudian dari Kejaksaan, sama-sama dengan pengadilan, dengan pemikiran, dengan stakeholder terkait. Menyangkut kasus yang sudah lama ini yang terjadi di Tangerang Kota, wilayah hukum Tangerang Kota, di daerah Alam Sutraya. Yang cukup luas, cukup besar, 45 hektare. Karena ini mafia, mereka berkolaborasi juga sama-sama. Dua tersangka yang pertama istilahnya adalah M, yang kedua D. Jadi, ya, tersangka D dan M ini, D menggugat di perdata si M sendiri. Inilah bentuk mafia mereka. Ya, sesama mereka satu jaringan menggugat. Untuk bisa menguasai tanah tersebut untuk melawan PT atau warga masyarakat yang ada di situ. D di eksekusi, tetapi ada perlawanan dari warga dan PT. PT. TM ya? TM pada saat itu. Ya, warga melakukan perlawanan dengan PT. TM. Sehingga, matal eksekusi. Karena sempat terjadi sedikit, ada kles, ada bentrok sedikit di sini pada saat itu. Ya? Kemudian, dari PT. TM, tanggal 10 kemarin melajukan, 10 apa? Agus, Februari ya? Membuat laporan polisi. Kemudian, masyarakat pun sama. Diwakili RT-nya, Pak RT-nya membuat laporan polisi ke sini. Tangan 14 Februari yang lalu. Inilah yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penyelidikan oleh tim resersek kita. Kores dan gerakota. Dan berhasil mengamankan dua orang tersangka yang adalah otaknya. Ya, inilah akal-akalannya mafia ini. Bagaimana caranya mereka menguasai semuanya dengan membuat surat-surat yang palsu. Bahkan penyidik mengecek, ya, mengecek SK 67 yang ada di keluaran Jawa Barat, sah. Di Jawa Barat sudah keluar, tidak tercatat. Dari hasil tidak tercatat oleh mereka, dibikin tercatat untuk memenangkan. Memenangkan bugatan diperdata. Sudah jelas ditulis, tidak tercatat, dihapus sama dia. Jadi tercatat. Ini permainan mafia mereka semuanya. Ada PTPM dan juga ada warga di situ. Ya, 35 dan juga 10. Jadi itu melakukan adalah tanah milik mereka semua yang lagi bersikirkan ini. Ya, ini yang kemudian dilapkan. Sudah sedang berdaftar. Nah, itu kenapa setiap pengadilan tidak ada uji digital pengadilan? Nah, proses pengadilan. Peran kita ini adanya laporan polisi dan langsung. Terima kasih.